Dan disini terlihatnya Dian yang lagi berduaan bersama dengan Tias di dalam kamar Tetapi sayangnya Dian tuh melihat Tias seperti dia melihat Hani Dan kalian bisa lihatnya bagaimana Dian begitu terpesona ketika menatap ke arah Tias Kemudian perlahan-lahan Dian pun mendatangi Tias yang dibayangannya itu adalah Hani Tentu saja Tias pun jadi heran ya kenapa tiba-tiba Dian seperti ini Dan pokoknya disini Tias tuh udah deg-degan ya suasana begitu tegang Dan tentu saja wajar ya kalau pikiran Tias tuh udah macem-macem Disini Tias tuh berpikir kalau Dian ingin melakukan sesuatu dengannya Dan nampaknya disini semakin deg-degan dong ya Tiasnya Dan Tias tuh jadinya bingung banget ya bagaimana dia harus bersikap kepada Dian Dian tuh terus aja mendekatinya bahkan Dian berani menyentuh rambutnya Dan seketika wajah Tias pun menjadi sangat deg-degan ketika Dian menyentuh rambutnya Pastinya pikirannya tuh udah macem-macem banget ya Dian bakal melakukan ini dan juga itu Waduh-waduh bener-bener Tias tuh belum siap Dan di dalam hati Tias dia tuh berteriak supaya Dian jangan melakukannya Disini Tias tuh bener-bener belum siap Tias pun memejamkan mata dan sepertinya gak sanggup memandang ke arah Dian Aku bener-bener belum siap Dan ternyata Tias tuh belum siap ya untuk melakukannya dengan Dian Sementara itu terlihat Dian yang terus membelai-belai rambut Tias Dan semakin deg-degan dong ya suasana di malam itu Aku gak mau Dan pastinya Tias tuh bingung banget ya bagaimana cara menolak Sepertinya Dian tuh udah pengen banget ya mendekati Tias Terlihat ya Tias hanya bisa terdiam sambil memejamkan matanya Tentu saja hatinya begitu galau gundah kulana Tetapi Tetapi pada akhirnya mereka tuh gak jadi melakukannya ya karena tiba-tiba Dian memanggil Tias dengan sebutan Hani Hingga akhirnya Tias pun tersadar kalau ternyata Dian tuh lagi gak halu melihat dirinya sebagai Hani Tentu saja Tias tuh gak suka ya dia tuh gak mau Kalau dia hanya dijadikan pelarian bagi Dian Karena Dian yang lagi rindu pada Hani Dan hingga akhirnya Tias pun keluar Sementara Dian merasa sangat bersalah Dan pokoknya malah jadi sedih ya endingnya tuh Karena Dian merasa bersalah begitu juga dengan Tias ya Dan hingga akhirnya mereka berdua pun sama-sama sedih Karena mereka sama-sama terjebak di pernikahan Dan terjebak di kisah cinta masa lalu mereka Nah kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisah cinta antara Tias dan juga Dian Bagaimanakah kelanjutan naik ranjang Simak kelanjutannya hanya di AJTV Dan jangan lupa terus dukung Google Joba Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Selamat menikmati